Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Wadah Kita, Wadah Inspirasi dan Berbagi. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak terlewatkan dengan video-video terbaru. 4 Desember merupakan hari bersejarah bagi bangsa Aceh, di mana pada hari tersebut sekelompok orang mendeklarasikan Aceh Merdeka dan menyatakan melawan terhadap pemerintah Indonesia. Hassan Tiro merupakan inisiator gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mendirikan kembali negara Aceh di ujung utara Pulau Sumatera dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pergerakan tersebut, menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15 ribu lebih korban jiwa. Simak bagaimana perjuangan Hassan Tiro dalam menyukseskan deklarasi gerakan Aceh Merdeka yang pertama kali dilakukan. Hassan Tiro pernah menetap di Amerika Serikat melanjutkan studi sambil berkarir sebagai pebisnis ulung. Hassan Tiro menjalin komunikasi dengan Malik Mahmud yang merupakan mantan tokoh gerakan Darul Islam. Sehingga sudut pandang mereka sama terhadap apa yang diperjuangkan untuk Aceh. Hassan Tiro dan Malik Mahmud pun memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Kemudian Malik Mahmud pun berusaha membantu Hassan Tiro untuk dapat pulang kembali ke tanah kelahirannya dengan dalih urusan bisnis. Dan pada tahun 1969, Hassan Tiro berhasil mendarat kembali di Aceh dengan bantuan Amir Mahmud, kakak dari Malik Mahmud. Dikutip dari buku yang berjudul The Price of Freedom, The Afinist Diary. Pada saat itu gerakan Aceh Merdeka belum dideklarasikan. Hassan Tiro pun sempat kembali ke Amerika Serikat usai mengunjungi bisnis di Aceh. Pada tahun 1974, dia meminta pemerintahan Indonesia membuka akses ke pulangan dengan alasan duka kakak kandungnya meninggal dunia. Namun, Hassan Tiro dan kelompoknya tidak melakukan konsolidasi di Indonesia. Konsolidasi gerakan tersebut dilakukan di Singapura tempat domisili Malik Mahmud. Kepulauan Hassan Tiro pun mendapat pengawasan pemerintah Indonesia agar tidak terlibat kegiatan politik. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1976, Hassan Tiro kembali lagi pulang ke Aceh melalui jalur tikus dan berhasil hingga ke kembang Tanjung, Pidi melewati jalur laut. Dan Hassan Tiro pun memilih menetap di kawasan perbukitan di kawasan Pidi, hingga mendeklarasikan berdirinya gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976. Pergerakan tersebut berjalan 24 tahun dan berujung dengan perdamaian MOU Helsinki pada tahun 2005. Aceh menjadi salah satu provinsi bagian dari Indonesia yang memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh.